Selamat pagi rekan-rekan semua, peserta webinar. Saya akan coba membahas, berusaha menyimpulkan dan membahas terkait dengan pangan lokal. Materinya mungkin bisa di-screenshot, di-share. Oke, next. Nah, Bapak-Ibu sekalian ya, coba kita lihat nih, ini ada gambar, saya punya gambar di depan. Ada nggak sih yang bisa nyebutin satu persatu dari kiri sampai dengan di bawah, apa sebenarnya itu? Yang paling kiri itu, yang paling kiri atas, ada yang tahu nggak itu apa? Sampai geser ke kanan, kemudian ke sebelahnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jenis pangan lokal, apa yang kanan itu? Oke, jadi yang kanan itu, yang kiri itu, ada yang tahu nggak yang nomor satu? Talas, talas. Talas, betul ya. Jadi yang paling kiri itu talas ya. Talas, kemudian di sebelahnya apa, Pak? Ada yang tahu nggak nih sebelahnya? Jangan-jangan tahu. Ganyong. Oke, betul, itu Ganyong. Sebelah kanannya? Bukan di goreng di pinggian jalan nih. Sukun. Sebelah kanan, yang banyak dipakai, 15 persen oleh teman-teman Seroja tadi. Garut. Nah, itu yang namanya Garut, yang dipakai oleh teman-teman Seroja. Paling bawah kiri. Di bawah palas. Gadung. Gadung, ibu. Aduh, siapa tuh yang nyebutin terus? Tolong dikasih hadiah ya, panitia ya. Ibunya ya. Dicater nama dan nomornya ya. Bu, yang sebelahnya gadung apa, Bu? Atau lagi, Bu? Cunggung. Bukan. Talas, masih talas. Nah, sebangsa talas. Itu gembili. Gembili. Tolong dicatat ya, panitia ya. Tadi ibu siapa tuh yang jawab? Bu Elis ya. Bu Elis nanti dapat hadiah, Bu. Dari panitia ya. Nah, teman-teman sekalian ya, paling mudah sebenarnya ada sekitar 100 nis, pangan, sumber karbohidrat. Kemudian ada 100 jenis kacang-kacangan, dan 250 jenis sayuran, serta 450 jenis buah-buahan. Ini data Kementerian Pertanian tahun 2020. Jadi Indonesia ini punya potensi akan keberagaman pangan lokal yang sangat luar biasa besar ya. Bahkan intervensi kebijakan sebenarnya sudah dikirimkan oleh Kementerian Pertanian Pertanian Poh, Surat Edaran Menteri Pertanian, untuk daerah itu mengkonsumsi pangan lokal aku kebayang ya dulu ya tahun 1953 sebelum suasamada beras mengkonsumsi beras jagung, kiwul, ubi jalan buah hal yang biasa tiba-tiba dalam waktu yang singkat kita terima kasih mengkonsumsi beras teribu dalam bulan besar ini mengkonsumsi pangan dengan beras tiba-tiba kita merasa jadi orang-orang yang disini pesannya kalau makannya makannya sagu kayaknya seperti kalau makannya seperti itu ya itu mencet yang ada sekarang beda berbanding terbalik ketika anak-anak jaman sekarang disuguhkan dengan pizza, kayaknya ini gak keren kalau belum nongkrong di pizza hut dan lain-lain next nah saya mau nyinggung sedikit nih di 17 sustainable development goals itu di yang nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya hal-hal yang harus kita lakukan dan kita siapkan ya Indonesia harus dipastikan tidak ada kemiskinan dan kelaparan nah kuncinya apa sebenarnya kuncinya di forum di poin nomor 17 ya partnership for goal jadi apa kerjasama dan kolaborasi nanti kan saya bahas detailnya ke depan nah apa itu pangan lokal jadi kalau kalau tadi ya dari Bu Rebeka kemudian disinggung sedikit oleh Kang Paza tadi pangan lokal itu sebenarnya tidak hanya berhenti terhadap karbohidrat kemudian non-karbohidrat juga bisa dianggap sebagai potensi pangan lokal lalu bagaimana dengan tempe saya tanya ke teman-teman tempe itu kan kalau definisinya adalah dikembangkan dan dikonsumsi oleh suatu daerah oleh kelompok masyarakat lokal tempe itu adalah pangan lokal ya kan walaupun walaupun sumber kacang kedelai sebagai bahan bakunya itu berasal dari impor next saya mau coba saya mau coba memandang dari perspektif sisi yang berbeda ya data dan fakta tentang pangan lokal kita bicara tempe tahun 1998 terjadi pergolakan di Indonesia memaksa kita menandatangani letter of intent waktu itu kita dipaksa IMF suka tidak suka harus membuka pasar pangan global tarif impor kita ditekan teman-teman sampai mendekati nol kalau tidak salah saya baca sejarahnya harusnya tahun 1998 kita itu sudah bisa suam sebada kedelai tapi impor masuk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produksi saat itu masuk impor itu harganya Rp1.600 biaya produksi sedangkan biaya produksi di petani Rp2.500 akhirnya petani memilih untuk tidak memudai kedelai lagi itu yang terjadi gaswatnya fakta hari ini 86,4% kebutuhan kedelai impor itu berasal dari luar jadi ingat gak dulu Pak Soekarno pernah bilang kita tidak boleh kita tuh bangsa tempe bangsa yang lembek dan lain-lain faktanya hari ini makanan yang sangat dikusukai oleh masyarakat kita dan memberikan dapat inflasi itu salah satunya adalah tempe dan itu kandungannya adalah impor banyak keimpor nah saya coba bahas ubi jalar ini menarik demand terhadap ubi jalar di Indonesia itu rendah tapi negara Jepang dan Korea Selatan sampai hari ini itu impor ubi jalar dari kita kita bisa ekspor untuk tujuan korsel dan Jepang 486,5 ton kita ekspor kemarin yang terbaru Pak Ridwan Kamil dari Arjanshari penghasil salah satu penghasil ubi jalar itu bisa kirim ke Hongkong 30.000 kg dengan kebutuhan 360 ton per tahun kenapa orang korsel dan Jepang mau konsumsi ubi jalar sedangkan tidak tidak menjadi sebuah masih kurang menarik sepertinya mengonsumsi ubi jalar dan kalau untuk milenial bicara perencanaan bisnis ini informasi yang saya pernah tanya sama petani ubi jalar satu hektare itu bisa menghasilkan 45 ton kemudian kalau harga jual 2.000 aja 2.000 per kilo itu harga jual kemarin ya RK kirim ke paduan kami kirim ke Hongkong ya 2.000 per kilo biaya produksi rata-rata 35 juta per hektare keuntungannya bisa beli 54,6 juta hektare dari ubi jalar ya kalau mau bicara bisnisnya ini untuk teman-teman milenial lalu saya coba lagi geser nih kubi kayu atau singkong data trade map tahun 2020 mengatakan 16.529 ton kita bisa ekspor singkong dengan tujuan Korea Selatan bentuknya apa singkong beku keripik mokaf jadi permintaan dari luar itu ada tapi permasalahannya demand di dalam saya sedikit bahas orgum kenapa saya bahas ini ya nanti teman-teman akan saya coba garis benang merahnya nanti kita bisa menyimpulkan bersama-sama apa yang terjadi kandungan sorghum itu 100 gram mengandung 332 kalori mendekati beras dimana beras itu 100 gram mengandung 360 kalori sorry itu bukan 300 mengandung 360 kalori jadi sebenarnya kalau kita serius sorghum itu bisa bisa untuk mensubstitusi kebutuhan konsumsi beras oke next kalau saya senang dengan bahasanya ini terjadi paradoks pangan lokal gak usah jauh-jauh kita ke rumah tanya sama anak kita gimana antara pecel lele atau pizza pizza kebanyakan pasti akan jawab pizza saya tanya ke teman-teman pecel lele atau pizza pizza yang bahayanya posisi Indonesia terjebak karena letter of intent kita yang dipaksa IMF waktu tahun 98 pembukaan pasar pangan global tarif impor ditekan mendekati nol akhirnya membanjirilah banyak tuh produk-produk bawang putih dari luar faktanya hari ini 94% bawang putih kita itu impor kemudian ada juga kedelai untuk tempe impor terus yang makin banyak akhirnya ada pemain baru nih datang ke Indonesia itu Gang Doom yang tadi yang sedikit dibalas oleh Kang Faza next nah teman-teman tahun 53 kebutuhan bahan pokok adalah beras data yang sempat saya baca 53% dari kebutuhan bahan pokok kita adalah beras jadi artinya masih ada bahan-bahan non-beras lainnya dan non-terigu lainnya di angka 100% itu bahkan angka non-berasnya di 27% tahun 80 suasamada beras ada program nih dari pemerintah Indonesia suasamada beras waktu itu Pak Presiden Soto sampai keolahan beras tuh di apa namanya didunggungkan bahwa kita harus makan beras sampai ada identik dengan kalau nggak makan nasi kalau nggak ketemu beras bukan makan gitu ya akhirnya yang terjadi 82% kebutuhan bahan pokok kita adalah beras menghilang tuh mulai itu yang tadi itu tiwul jagung kayaknya kalau makan itu dianggap apa namanya dianggap yang masyarakat kasta rendah lah gitu ya tahun 99 jagung dan umbi masih bisa dikonsumsi ya masih ada ya tahun 2010 beras dan terigu menjadi sumber karbohidrat utama angka pertumbuhan impor nah kalau hari ini faktanya konsumsi beras Indonesia masih 60% harusnya idealnya sampai 50% dan diversifikasi pangan itu sebenarnya untuk ini nih kalau kita coba baca data dibalik data ternyata konsumsi gandum kita sekarang 27% untuk kebutuhan bahan pokok bagaimana tahun 1945 pernah denger gak teman-teman bahwa kalau dia bergeser jadi 50% gandum wah ini bahaya teman-teman bahayanya apa kita tergantung impor nah penyebabnya apa karena perubahan pola konsumsi kurang dimintra dalam pangan lokal berkunahnya ketersediaan pangan lokal masih rendahnya awareness kemudian pangan lokal belum dikemas jadi sesuatu yang menggugah selera nah saya coba bahas sedikit tentang krisis pangan ya hanya dari gandum ya prediksi ekonomi IPB Profesor Dwi Andreas tahun 2045 50% kebutuhan bahan pokok akan tergantikan oleh gandum kita lihat data di bawah ya tahun 1970 kebutuhan bahan pokok itu 0% gandum kemudian 2010 jadi 18,3 dalam 10 tahun naik ya jadi 26,6 luar biasanya bapak-bapak 100% impor 100% kebutuhan gandum kita impor Indonesia ya gandum ya gandum yang tidak dimodifikasi ya gandum yang sekarang ini tidak bisa tumbuh gitu ya dan Indonesia impor sampai 11,7 juta ton dan negara pengimpor terbesar di dunia ya dari 30 negara eksportir ya kita adalah yang dari 30 kita impor dari 30 negara ya dan luar biasanya 30% itu dari Ukraina dan Rusia 12 tahun terakhir konsumsi gandum meningkat konsumsi gandum sekarang ya 30,5 kg per kapita per tahun konsumsi beras malah 27 kg per kapita per tahun nah jadi jangan bangga nih dengan 3 tahun kita tidak impor beras teman-teman ya jangan-jangan angka konsumsi beras menurun angka konsumsi gandum meningkat coba lihat sekarang siapa yang gak belanja mie tiap hari mie instan itu bahan bakunya gandum siapa yang tidak makan roti siapa yang tidak nongkrong ke pizzahat siapa yang tidak ke janji jiwa ya ada rotinya siapa yang gak pernah makan britok misalkan saya sebutin merek aja lah karena saya tidak di endorse ya maaf jadi artinya ada sesuatu yang bahaya nih teman-teman bayangin nih kalau suatu hari nanti ketika terjadi lanina besar atau perubahan iklim yang tidak teratur hingga akhirnya produksi menurun di luar ataupun tidak produksi menurun produksi meningkat di luar disetop lah kebijakan dari luar bahwa tidak mau kirimkan ke Indonesia apa yang terjadi 26% ini angkanya menunjukkan bahwa kebutuhan pokok kita sudah ya kan ada pabrik mie disitu ada pabrik roti dan lain-lain jadi saya sangat bangga dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman apa tadi seroja ya walaupun tidak menggantikan semuanya karena ada masalah tadi mengembang itu tapi setidaknya mereka sudah mengambil langkah untuk menggantikan atau mensubstisi sebagiannya menggunakan pangan lokal atau tadi menggunakan penggarut pangan lokal itu penyelamat bangsa teman-teman ada beberapa jenis kemudian bisa terjangkau distribusinya tidak terlalu panjang apa yang bisa dilakukan menjaga gejolak ekonomi makanya saya bilang coba tadi dilihat ya kalau kita tergantung-gandung kita mulai memikirkan diversifikasi pangan infelansi akan terjadi tapi hati-hati diversifikasi pangan itu bukan membuat beras jadi membuat keberagaman hingga akhirnya dipilih adalah non-berasnya terigu kita tidak melakukan samping gitu kan padahal tadi kalau kita bisa sorghum nilainya nilai kalorinya itu tinggi gitu ya kalau konsumsi dan gizi teman-teman bisa lihat ya Jepang Korea Selatan Hong gitu ya mau dia beli ubi jalar mau dia makan ubi jalar mau dia makan singkong gitu ya kenapa coba ya nah terus yang terakhir menjaga kekayaan dan budaya ya di Jepang ya teman-temannya edukasi mereka tuh bangga dengan makanan lokal mereka dari kecil udah diajarkan bahwa makanan baik itu adalah makanan yang bisa dihasilkan dari daerahnya sendiri dan itu terjaga dan ini belum terjadi secara masif di Indonesia next nah strategi apa nih yang harusnya pemerintah lakukan yang pertama adalah create a demand kita perlu menciptakan pasar teman-teman Soroja sudah melakukan nah teman-teman milionial nih ya kenapa gak coba main di sektor ini gitu loh ya ini 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 seksi banget loh kalau pemerintah sini sudah melakukan kalau kami melakukan mabar ya sosial isi makan benar jadi melalui sosial isi mabar kemudian kita juga meladakan pelatihan olahan hasil pertanian untuk pangan lokal kita kolaborasi dengan horeca gitu ya kita melakukan lomba masak menu lokal kemarin juga Bapak Nas mengadakan lomba antar kafe dengan menu lokal ya kemarin itu salah satu kategori yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menciptakan menu dari yang non-gluten ya kemudian kegiatan yang bisa dilakukan juga melakukan gastronomi pangan lokal ya kalau sentuhannya mungkin begini ya kandungannya pangan lokal seperti yang teman-teman seru juga lakukan lah gastronomi pangan lokal itu dan milenial kalau dikasih direbus mungkin gak dimakan kali ya kecuali siapa yang paling yang kemakan singkong rebus akan mendapatkan hadiah umroh atau hadiah yang kalau gak diolah gitu kita ngelang singkong gimana caranya biar dia menjadi sesuatu yang menarik atau tertarik untuk konsumsinya juga teman-teman di Seroja sudah bahas bahwa mereka juga sudah coba menanam gandum lokal gitu ya itu juga perlu kita lakukan penelitian kemudian mencari bibit-bibit yang terbaik gandum lokal seperti apa yang bisa tanam di Indonesia kami melakukan sebuah langkah kecil ya melalui urban farming kita ada P2L ada buruan saya kemudian kita juga mendorong ekonomi petani melalui workshop pencana bisnis dan kita juga koberasi dengan mereka untuk menyerap hal lokal kemudian masalah tempe tadi ya kalau memang kita kalau kita memang kalau kita memang dulu memang masyarakat kita senang tempe tahu kenapa tidak kita coba sih diversifikasi olahan tempe dari berbagai sumber dari korok gitu ya dari kacang-kacangan banyak mungkin kalau dikaji dan diolah bisa dijadikan tempe gitu ya terus menggunakan substitut-substit tepung ya tidak hanya dari mokaf ya dari tepung garut juga dari bahan yang garut tadi juga bisa kalau di kedepan kita juga punya proyek namanya green technology for agriculture nanti kita akan memanfaatkan IOT dan ITI dalam pertanian perkotaan ya dan terakhir perlu adanya rekayasa sosial nih bonus demografi itu teman-teman sekarang 51% itu sekarang populasi kita itu milenial teman-teman generasi teman-teman gitu ya jadi ayo dong mindset kita dirubah ini tuh udah udah crowded banget apa yang dilakukan oleh si Roja Beek itu seksi banget ayo dong ikutin mereka gitu dan jualan juga mulai dengan online hari ini kementerian pertanian sudah bekerja sama dengan grup akor untuk penyerapan lokal sudah melakukan kerjasama bahwa sebenarnya wajib nih hotel, resto, cafe itu menyerap pangan lokal atau menyediakan menu pangan lokal dan saya juga menyentil sedikit lah nih ke teman-teman di Bapak Nas di pemerintahan Pemda, Pemkot seluruh Indonesia kita mulai dong dengan kita jadi contoh saya mau tanya hari konsumsi teman-teman hari ini ada snack udah ada makan pangan lokalnya belum? gitu kan jadi kalau bisa kita juga bisa jadi contoh bayang kan kalau ASN seluruh Indonesia masukkan menu-nya tiwul sekali-sekali bukan nasi deh sekali-sekali dari jagung sekali-sekali bikin apa namanya burus orgum yang begitu ya masif dan itu harus dijadikan kebijakan pukuluban tadi Bandung Pak Agus juga nah solusi ya diversifikasi pangan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau saya lihat hemat saya hari ini diversifikasi pangan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh faktanya apa? yang terjadi memang berkurang konsumsi akan beras tapi menggeser ke gandum ini bahaya harusnya diversifikasi pangan itu bagaimana caranya akan lebih beragam dengan potensi-potensi pangan yang lain tapi bukan menaikkan angka konsumsi gandum kedua kita pemerintah harus membuat blueprint pembangunan pertanian berbasis pangan lokal belum ada teman-teman sampai hari ini saya cek sampai ke pusat sampai ke menterian belum ada blueprint pembangunan pertanian berbasis pangan lokal yang serius tadi sempat di saya ngosong sama Faza ya Faza saya bilang bahwa angka impor kita itu kalau dibandingkan dengan luas luas pangan lokal lain-lainnya di Indonesia itu masih belum sebanding terus perlu adanya kolaborasi Penta Heilig dan integrasi dengan TNI dan PORI kita harus serius memikirkan ini harus duduk bareng sama-sama bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depan lalu intervensi kebijakan pangan lokal ke Horeka jadi bahkan kalau bisa di perizinan saya berpikir kalau memang ada yang urus perizinan terkait dengan industri makanan wajibin menunya harus ada pangan lokal seperti yang dilakukan oleh teman-teman Faza tadi 15% dia sudah berkomitmen bahwa 15% harus pakai tepung lokal dan ini sebuah contoh yang baik dan bijak untuk diterapkan di seluruh Indonesia kemudian kita harus serius terkait pengembangan alternatif pengganti gandum dan sorghum dari gandum aja melalui sorghum maksud saya dari gandum aja teman-teman potensi resesi ekonomi dan potensi krisis pangan itu bisa terjadi di Indonesia dengan angka yang luar biasa tadi ya kalau bener tahun 2045 kebutuhan bahan pokok mencapai 50% berasal dari gandum habis kita kalau terjadi penyetopan pengiriman ke Indonesia kemudian perubahan iklim yang yang apa namanya yang drastis akhirnya gandum tidak bisa dikisah wah itu mengerikan sekali ya kita harus belajar dari Jepang kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi ke anak usia dini gitu ya ke sekolah-sekolah terkait dengan makanan-makanan pangan lokal itu terakhir pelibatan penyedaran teman-teman millennial dalam gerakan cinta produk pangan lokal melalui gastronomi pangan lokal di 2SA karena kalau sekarang menu-menunya tidak pakai kayak yang dibikin seroja mungkin gak menarik gitu loh atau kalau memang kita mau mempertahankan kukuluban sebagai budaya ya kita juga harus serius gitu ya dan pendekatannya harus ke generasi-generasi setelah kita ayo bersama dukung pangan lokal karena jika dikerjakan sendiri menjadi mustahil jika dikerjakan bersama menjadi manfaat ya small step big impact terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih